Seperti pertanyaan kita Banyak jawaban itu Pak Itu juga menjadi Salah satu ilustrasi Kenapa setiap organisasi membentuk Tim investigasi Ada PSSI Membuat tim investigasi Padahal publik mengatakan PSSI lah yang harus Diinvestigasi Menpora juga membuat Tim investigasi Jangan-jangan jawaban-jawaban itu hanya untuk Membuat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab Bisa melarikan diri Ya itu yang makanya Presiden Minta TGIPF itu Ini banyak Masing-masing bikin tim ini hasilnya apa Sekarang kata Presiden sudah bentuk tim independen Dan pemerintah Disitu hanya Mengendalikan agar timnya berjalan baik Ambil swasta-swasta Profesional yang independen Betul untuk menilai ini Semuanya TGIPF ini direspon sangat positif Pak Oleh publik Pak sendiri yang memimpin Salah satu kritiknya adalah kenapa menpora Harus ada di dalam Padahal beliau sendiri harus dapat Evaluasi terhadap Pembinaan olahraga Indonesia Termasuk sepak bola Ya karena nanti Fasilitasi dan follow up Soal olahraga itu Terutama sepak bola Yang sedang terjadi kan Mau tidak mau Kalau dari pemerintah harus menpora Tetapi Kita sudah bersepakat Pada rapat pertama itu Saya bilang saya Dan Pak menpora ini Tidak akan banyak Berpendapat Tidak akan banyak menilai Tidak akan menghalangi Anda Untuk bicara Bicara Sebebas-bebasnya Nanti kami ini yang akan mengolah Kepada Pemerintah Harus mengolahnya bagaimana Itu tergantung Anda semua Pokoknya Presiden ini minta Harus betul-betul Independen Gitu Kalau temukan fakta Ungkap Tapi kalau tidak temukan Jangan menyalah-nyalahkan Orang lain Kan begitu Itu Presiden Katakan begitu Tindakan pertama Ambil Yang sudah jelas sekarang Ditindak Penyelamatan kepada Korban Jangan tanya Siapa yang membiayai Pokoknya negara Yang ngurus semua Yang terkena itu semua Itu Presiden Instruksinya jelas gitu Tapi ini cari nih Masalahnya Masalah di belakang ini Apa agar Kita ini kan terlalu banyak Itu tim Kata Presiden Terlalu banyak tim Seperti itu Tim seperti itu Hasilnya tidak ada Sumpah yang independen saja Malahan saya Begini Pak Biar betul-betul Independen Pak Biar saja Tunjuk Betul-betul orang Yang tidak ada pemerintahnya Nah kalau itu Tidak Nanti yang Siapa Yang memfollow up Harus ada di dalam Pak Minko sendiri sekarang Yang mimpin Saya usul Nama orang lain Sebenarnya Tapi Pak Presiden Tidak Pak Minko ini Biar waktunya jelas Kemudian Memfasilitasinya jelas Kalau perlu apa Ada yang Langsung mengerjakan Taruhlah perlu Biaya apa Biaya apa Kan lebih mudah Daripada diserahkan Ke orang gitu Nah itu saja Tahun depan Indonesia Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Apakah hasil investigasi Menko Polhukam Dan tim Akan diperhalus Demi Indonesia Tidak kena Sanksi FIFA Terima kasih Terima kasih.